selamat menikmati 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 Kemudian kita tuangkan dengan air bersih Sebanyak 2 liter Dan terakhir kita tuangkan dengan larutan gula yang sudah dicampur dengan air 4 Setelah itu kita tutup dan kita fermentasi atau kita diamkan selama 14 hari Dan setelah 14 hari, bahan yang kita fermentasikan ini jadinya seperti ini Jadi kita langsung mengaduknya Kemudian untuk proses selanjutnya Kita siapkan lagi botol mineral kosong seperti ini sebagai wadah fermentasi untuk yang kedua kalinya Kemudian kita hubungkan dengan selang botol yang berisi air Dengan hubungkannya dengan selang ke botol yang berisi air seperti ini Jadi setiap hari kita tidak perlu membukanya atau mengaduknya Karena gas yang dihasilkan dari fermentasi ini akan secara otomatis mengalir ke botol yang berisi air Dan untuk proses fermentasi yang kedua ini kita tunggu sampai 1 minggu ke depan Dan setelah lebih dari 1 minggu, waktunya untuk dibuka Dan hasilnya sudah matang atau sudah terutium bau tape Dan sebelum kita saring, terlebih dahulu kita aduk-aduk atau kita kocok dulu Agar endapan yang ada di bagian bawah botol bisa menyatu Dan setelah itu kita saring kembali Untuk memisahkan partikel-partikel kasar yang lolos pada saringan sebelumnya Dan untuk penyaringnya kita menggunakan filter kasar Agar larutan yang dihasilkannya tidak sampai menyumpat botol somprotan Dan larutan hasil saringannya kita masukkan dalam botol kosong Dan agar tidak tertukar dengan mol yang sudah pernah kita buat sebelumnya Kita beri label dengan tulisan pupuk CA atau pupuk kalsium Selanjutnya pupuk kalsium cair ini kita akan uji kadar haranya Dengan bahan-bahan pembantu yang kita siapkan Yaitu air hujan Dan air minum isi ulang Dengan indikator lampu Kadar hara yang akan kita uji berkaitan dengan kadar ion yang ada dalam larutan Untuk air hujan Kadar hara atau kadar ionnya terlihat pada lampu dengan menyala redup Sedangkan kadar hara atau kadar ion dalam air minum isi ulang terlihat lebih terang Berikutnya ke dalam wadah air ini Kita tuangkan dengan mol yang kita buat setetes demi setetes Dan apa yang akan terjadi dengan nyala lampu Untuk air hujan Lampu mula-mula menyala redup Setelah kita tuangkan sedikit demi sedikit dengan mol ini Nyala lampu berubah menjadi lebih terang dan sangat terang Dan jika mol ini kita tuangkan di dalam air minum isi ulang Yang mula-mula nyalanya seperti ini ya Agak redup Dan setelah kita tuangkan sedikit demi sedikit dengan mol ini Nyala lampunya perlahan-lahan meningkat lebih terang dari sebelumnya Dan semakin banyak mol yang kita tuangkan Maka nyala lampunya menjadi lebih terang dan sangat terang daripada sebelumnya Ini menunjukkan bahwa kadar hara dalam mol yang kita buat ini sangat tinggi Dengan indikator lampu yang menunjukkan nyalanya sangat terang Dan untuk aplikasi dari mol ini Jika kita gunakan sebagai pengupukan dalam proses persiapan media tanam Kita tuangkan 20 militer dari mol ini ke dalam 1 liter air Dalam proses pengupukan untuk persiapan media tanam Kalisium berperan untuk mendetarkan pihak tanah Menjaga timbulnya organisme patogen saat tumbuh kembang tanaman Dan lebih dari itu tanaman bisa menghasilkan bunga dan buah tanpa mudah rontok Oke demikian pembuatan bubuk kalsium dari cangkang tiru dan cangkang udang Beserta aplikasinya Semoga bermanfaat Cukup sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih